Ya, contohnya gini deh, kalau di NOA gue kan sering bikin drum cam Gue sering ditegur, kayak gitu Kalau gak salah yang main, Dennis Nusi, kalau gak salah Dennis, bu Eh, ntar, ala aja yang mainnya Langsung, jiwa gue langsung kayak Siap! Di sini nih katanya, ini? Ini kesempatan gue, gue kulik lagu-lagunya semua gitu Gue udah kulik-kulik, kayak gitu kan Tiba-tiba hari ha Pagi-pagi, gue nge-crew dulu, gak apa-apa Gue nge-crew, malang gue main, kayak gitu kan Gue pasang-pasangin alat, dan segala macam Udah main Tiba-tiba ada meeting nih, internal Gue agak nguping-nguping kan, kayak gitu Wah, kenapa nih, kenapa nih, kayak gitu kan Kayaknya nih, kayaknya Kayaknya mungkin dari artisnya atau dari siapa Mereka kayak, ini Rio udah latihan belum, gimana, kayak gitu Karena gue rasa gak ada latihan, gue suruh ngapalin lagu aja, kayak gitu Gimana, eh kayaknya nih, belum yakin, kayak gitu Jadi kayak, kayaknya jangan Rio dulu Hari ha nih, gue udah seneng banget gitu kan Cuman gue gak mau menyalahkan mereka, maksudnya Ya wajar, gak apa-apa, karena gue belum pernah Betul Lo kalau misalkan ternyata gue salah juga, yang malu juga Iya, artisnya, bener Ya udah, yang bikin gue agak sedikit seder lagi, kayak gitu adalah Yuk, kayaknya ntar malam Yang main, gak dulu, mereka cari pengganti, gue lupa menggantinya siapa nih Wow, wah itu Lo, lo, jadi crew aja ya malamnya gitu Anjir Terus gue langsung Tapi gue baru tau nih cerita ini Iya, terus akhirnya gini, gue agak sedih banget, ban, sedih banget, terus kayak Akhirnya gini, kalau gue terusin malam jadi crew juga Ya gue bakal kerjanya setengah lati Iya, lo bakal semraut lo masih Ya, waktu gue di cancel, jadi gini, di cancel dulu Oke Beberapa jam kemudian, di calling, yuk, ntar malam tetap bisa kan, nge-crew-in, kayak gitu Iya, iya Waktu di cancel, wah gue gak bisa nih kayak gini, gue gak bisa, yaudah deh, gak apa-apa Waktu di calling jadi crew, gue langsung, ya, gue udah terlanjur janji nih Iya Bokap-nyokap lagi disini, kebetulan, kayak gitu Gue mesti, mesti ada acara keluarga Jadi malamnya gue di kosan aja Ya, anjir gue baru tau cerita ini Tapi iya ya, maksudnya pada akhirnya orang-orang Kayak Rio Alif gini, ya yang kita tau kerja kerasnya Terus ternyata lo pernah merasakan seperti itu ya Gini, ya itu udah, kalau ditanya Itu udah saat-saat gue paling ini deh, paling kayak Bukan down ya, kayak anjir Lo pasti punya lah Betul I mean, tapi disaat kayak lo ngerasa You know, you know the story You know the story, ya, ya, ya Kalau gue itu, jadi setiap orang tanya di podcast manapun Ya, gue akan share itu Maksudnya, gue pernah merasa di posisi itu Iya Dan gue gak pernah lupa, kayak gitu Betul, dan itu bisa dibilang Itu akhirnya yang membuat lo mungkin jadi kayak lebih Ya, berarti belum rejeki Tapi gue mungkin Iya Ya, benar Again, gue gak mau menyalahkan yang tidak jadi makin Betul, betul Kenapa? Kayak gitu loh Benar, benar Kayak gitu Karena konteksnya kan belum Ya, gue belum pernah sama sekali Iya, benar Kecuali sekarang ya Sekarang lo udah di booking Terus tiba-tiba Lo kan udah cancel kerjaan lain Apa dan segala macam Tiba-tiba cancel ya Wajar kalau misalkan Betul Kok kayak gitu ya Kayak gitu Kalau dulu, gue punya alasan ya Kalau dulu, ya, gue gak Gak marah Gak kecewa pasti Karena cuman ya Memang gue belum pernah Mungkin mereka belum yakin yaudah Mungkin next time Tapi akhirnya beberapa bulan lagi Beberapa bulan kemudian Dapat kesempatan lagi Jadi tetap sama Pak Suh juga Jadi pertama kali gue session itu sama Pasto Sama Pasto November 2010 Dia inget loh November 2010 Dia inget loh Jadi emang masa-masa itu Masa-masa dimana kita Apa ya Ingat banget tuh Masa-masa sulit tuh Kita pasti ingat sekali Masa-masa Masa-masa seperti itu Dan Setelah lo nge-crew Akhirnya lo udah Gue ingat banget tuh Rio Alif Adalah salah satu drummer Yang gue kenal Dia duluan nge-session waktu itu Gue belum Gue masih reguleran kok Waktu itu gue inget banget Gue masih reguleran Dia udah nge-session Tapi masih sambil reguleran juga Terus Oh malah melintang Sama Semi Si mau rangkir Gue Nih, ini ada cerita nih Gue Gue mau cerita Jadi dulu Gue inget banget Gue lumayan sering bareng sama Rio Alif Dulu Pokoknya tuh sering banget lah Sering banget Malah kadang sampai dibilang mirip gitu Kadang karena dulu Dia gemuk banget Terus Iya sampai ada Satu ketika Momen Di mobil gitu Jadi dia sempat main sama Semi si mau rangkir waktu itu Terus abis itu Singkat cerita Ya Nggak Dipakai lagi lah Terus dicurhat nih Aduh gue sedih banget Gue drop banget nih Gue padahal Itu Itu yang gue inginkan banget dulu Pada saat itu gitu Itu udah gue banget gitu Dengan segala Per ituannya lah Per Apa sih bilangnya Singkup-singkupnya gitu Itu gue banget Tapi Kenapa ya gue Nah dia Menurut gue lagi nih Yang gue liat dia dulu Dia tuh tipe orang yang Kepikiran gitu Kalau gue Duh gue kenapa ya Nggak 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 diajak lagi Aduh Aduh gue stress nih Dulu tapi ya Dulu Gimana ya gue harus ngapain ya Gue selalu cuman bilang gini Udah Belum rejeki lu berarti Nanti lu pasti akan dipakai lagi Eh dulu tuh kita sering curhat ya Iya Curhat masalah pekerjaan Iya dulu kayak Makanya di cerita Ronald Dia tau gitu Dia tau Dia tau cerita itu Dan Ya segitunya gitu Dia cerita itu Eh lu nggak apa-apa cerita itu Kan gue akhirnya udah cerita Udah buka tuh Mau nggak tau Tuh Udah ada di podcastnya Ronald Oh iya Wow Comrades Podcast Itu adalah momen dimana gue Istilahnya gue Gue akhirnya Pengakuan dosa Oh iya lu jadi bintang tamu di Comrades ya Iya Iya Gue Comrades Gue bilang Mas Ronald gue sebenernya dulu Sempet lu Ituin lah gitu Sempet lu gituin lah Tuh disitu bassnya Gue krik-krik gitu Kayak Oke Nah itu Tapi ya gitu lah Momen-momen seperti itu yang membuat Kita tuh kayak jadi semakin tough gitu loh Bahwa jadi musisi tuh nggak gampang men Lu akan menerima hal-hal yang seperti itu Dan lu jangan baper gitu Nah waktu itu gue baper kan Wah itu penting Iya Jangan baper Jangan baper Iya Tapi kita pasti pernah baper Iya pasti pernah Ya itu gue Amma Amma Mas Ronald gue baper banget Tapi akhirnya gue ngerti Oh ternyata kayak gini ya Mas Ronald Setelah gue nanya lu kan Iya Kok ini Mas Ronald emang gini Oh dia emang gitu bahan orangnya Emang cool aja udah Dan akhirnya gue ngerti Oh iya Gitu Terus lu tertarik mau jadi orang cool nggak sekarang? Nggak sih Karena memang Ya lu kenal gue dari dulu ya begini gitu Gue dari dulu Mau sampe kapanpun ya begini aja Tapi ya cerita itu gue juga tau sih Nah iya Terus lanjut tadi yang Semmy Nah iya Semmy Terus Aduh gue stress nih Gue kepikiran nih Kenapa ya gue nggak ada Gue cuman bilang waktu itu Udah Lu pasti nanti akan ketemu rejeki yang lain gitu Gue bilang Akhirnya dia main sama Andin Dia main sama Anjir lu hampir semua sih Waktu itu Gue inget banget Semmy, Andin Siapa lagi ya Yuk Afghan, Agnes Dulu Adera, Hi-Fi Iya Adera Semuanya Makanya gue bilang Dia tuh Menurut gue Salah satu drummer Yang laku Laku banget Laku banget Bener-bener Karena ya itu Semuanya mencakup Semuanya dia punya gitu Dan ya itu Sampai suatu titik dia Gue Yang bikin gue bangga Waktu itu lu Akhirnya kepilih jadi drummernya Noah Dan itu lu sempet bikin videonya kan tuh Itu ada ceritanya Ada ceritanya Gue jadi banggu sama Andin Gue inget tuh Disney City Sound engineernya Itu JM Josep Manurung Oke Bang Josep Dia adalah engineer Rekamannya album Noah Yang Second Chance Jadi waktu itu Jadi gini Gue kan gak mengira Drumernya bakal keluar ya Dari dulu gitu kan Kayaknya Disayang banget Ini dan segala macem Eh Waktu pagi Gue soundcheck Lihat berita Kayak gitu kan Drumernya keluar nih Waktu gue Drumernya hijrah gitu kan Pas liat berita gue Yes Dia udah punya Udah punya keyakinan itu Berarti boleh juga ya Lu langsung Yes aja Gue gak tau gue kenapa yes Kayak gitu Oke Gak yes Ini dalam art gini Bukan Bukan bahagia di atas Masalah orang Cuman kayak Yes ada kesempatan nih Kayak gitu Karena gue emang suka Bandnya dari dulu juga Suka temen orang Akhirnya Nih Ini nyangkut lagi nih Gue kan suka ide-ide ya Jadi ketika Drumernya cabut Gue bikin medley-nya aja kali ya Kayak gitu Jadi itu Itu lu bener-bener Ide itu Sewa studio di Rempowa Als Bukan disini tuh Ada videonya di itu Ya ada Itu ada Ya itu gue langsung Jadi besoknya Gue bikin Lima lagu Noah yang gue suka deh Gue bikin medley-nya Bikin tuh Drum cover Yes Bikin drum cover Medley Noah Bikin Ya gue Waktu itu belum ada panggilan Buat Buat audisi Gue tulis Ya maksudnya kayak Sayang aja Ya ini tadi Ini sebenernya pertanyaan ini adalah Menyangkut Gimana waktu itu dia Direkrut sama Noah gitu Jadi itu ya Jadi gue bikin itu Maksudnya gini Suatu saat Ya gue berharapnya ada audisi Jadi gue ada sesuatu yang bisa dikasih liat Gitu Kadang kan Gini gue Ketika lo menghasilkan sesuatu Lo pengen tau dong Mau liat dong Waktu itu kan Orang mau liat dong Youtubenya Mau liat dong videonya Orang pengen liat dulu Gue bikin lah video Medley Noah itu Gue upload di Youtube Gue bilang sama Bang Gue ada video nih upload Kalau lo kenal Ke internalnya Boleh dong Disampaikan kali aja Ada audisinya Tiba-tiba pas gue lagi Gue ingat tuh masih Pas kuliah Pas lagi ngapus Ada SMS dari Orang manajemennya Oke Rio kapan kira-kira bisa Ngejam sama Langsung pelajaran-pelajaran tuh Lupa langsung Itu udah jam 11 Masih lama ya Breaknya masih kayak Waduh Gimana nih Gimana nih Langsung botek Bawa bokap nyokap Dipanggil nih audisi Gitu Yaudah akhirnya Ternyata mereka Video itu yang buat Dikasih liat ke mereka Gokil Ada audisi internal ban Nah Ini yang mau gue tanya Audisi internal Ada siapa aja Buat sebenarnya Karena Drama-drama besar juga Yang audisi Lu tau gak Gue rasanya kayak audisi Drumnya Dream Theater Ya Ada Marko Mineman Ada Ya gini Gue ngerasainnya kayak gitu aja Gokil sih Jadi pada saat Akhir 2014 Di calling buat audisi Udahlah datang lah Kesana Karena Gue ada kegiatan juga Ya Dari pagi sampe siang Gue masih latihan Akhirnya gue naik gojek Tunggu ke sana Naik gojek Hujan lagi Wah Minggir dulu kayak Gila ya perjalanan gue Kayak gitu Udah minggir dulu Akhirnya nunggu Nunggu teduh dulu Macet banget deh Ini naik taksi Nggak keburu Ntar dulu Ini sebelum kesitu Ini tuh Rio Alif Ketika lagi begini Dia tuh sebenernya udah disini nih Udah disini gitu Jadi Oke oke Terus lanjutin Iya panen Iya lah Lu udah disini Lu main sama siapa aja gitu Ibaratnya Ya Dia masih mau Fight buat Sesuatu yang besar Di dalam hidupnya Ya Siapa gak pengen Kayak gitu kan Gue Yaudah akhirnya Gue datang audisi Sampai sana Udah ada tuh Loh Kok ada Iya Itu tambah Itu pasti kayak Gampang Ini gue kasih lu Sesuatu debat Udah nyampe sana Jadi kalo lu pernah ke musika Ada ruang tunggu Di tengah-tengah itu Anak-anak namanya disitu tuh Jadi Ariel waktu itu Masih di Jerman Oke Belum dindo Jadi Udah ada personilnya Siapa-siapa Ada drummer juga Kayak gitu Kayaknya udah audisi nih Atau mau audisi Atau mungkin belum audisi Tapi udah kenal Jadi nongkrong Ngobrol bareng Kayak gitu Gue ada security-nya mas Saya mau Panggil audisi Yaudah tunggu dulu ya Parkiran gue duduk Kayak Anjir Gue gak kenal Gak kenal sama sekali Orang-orangnya kayak gitu Jadi duduk aja Kayak gitu kan Wah Enak ya kalo udah kenal itu Ngobrol-ngobrol Ya Anjir Gak keterima Siapa sih Kayak gitu kan Audisi masuk Akhirnya audisi satu-satu Akhirnya tiba lah Waktu gue audisi Oke Gue jadi tuh Gue ngehafalin lagu 21 lagu Gini Gue dipanggil audisi Tapi gak tau Main Main lagu apa Kan ngejam doang Oke Jadi gini Gue kan ide ya Gini deh gue hafalin deh Lagu-lagunya Nah gue catet tuh 21 Ada 21 Jadi gue hafalin 21 lagunya Jadi gini Ketika lu diminta lagu apa Gue bisa Kayak gitu Itu Rio Alif banget Itu Rio Alif banget Ini Dia mau main sama siapa Dia tuh udah persiapkan sebelumnya Jadi Nah yang gue kulik itu Materi live-nya Jadi gak materi Gak materi kaset nih Gak materi asli Jadi Kali aja mereka ada Rensemen Jadi pas live-nya Oh live-nya Aku tau Wow Oh wow Gitu pas Ya Itulah Itulah Terus Pas ditanyain 21 lagu Eh yuk Kita ngejam ya Lagu apa Di balik awan Anjir gak ada di 21 Anjir Ini real story nih Kelewatan gue Kelewatan Cuman karena gue tau lagunya Jadi ya main aja Kayak gitu Terus tiba-tiba ada satu lagu nih Hidip untuk Mati tanpamu Kalau gak salah Gue udah tau tuh Karena Kayaknya bakal dibawain nih Karena udah ada drummer-drummer yang posting Video lagi ini Video lagi audisi Pas gue liat kayak Wah ini nih keterima Jangan-jangan udah audisi duluan Cuman ya Ya udah bodo amat Terus aja kayak gitu kan Kan belum ada punggungan ini Hidup untuk Mati tanpamu Belakangnya Karena gue nih Aransemen live Kalau endingnya tuh Belakangnya Tatatatat Damn Kalau live itu Tatatatat Jadi pas gue main Tatatatat Yang lainnya udah Oke Lu udah afal Ini gini Itu inisiatif Inisiatif yang Didapat waktu Pengalaman jadi session Betul Kan ada juga nih session Manggung sama ini ya Gak usah ada latihan deh Gue pasti ngulik materi live Live-nya Cari di Youtube yang paling terakhir deh Yang paling update Gue langsung Versi ini bukan Iya versi yang ini Kayak gitu Dalam hati gue Apa susahnya sih Kasih link materi live itu Daripada kita latihan Terantakan kan Benar-benar Itu lu pasti juga pernah ngalamin Nah itu yang gue terapin Waktu audisi Jadi Gue kulik materi live-nya Kayak gitu Materi live-nya Alhamdulillah Dari Kayaknya ada 10 drummer deh Wow Kalau 10 drummer Dia gak mau sebut Siapa aja Diambil Ada drummer teman-teman kita Ada drummer senior juga Kayak gitu Ada yang udah pernah kerja sama-sama mereka Kayak gitu Jadi Banyak Jadi kayak seru aja sih Kayak gitu Akhirnya lu jadi ada pengalaman baru lagi Iya Akhirnya diambil 4 drummer ban Oke Tapi masih Seminggu Setelahnya Jadi waktu ada lu udah nyampe Jakarta Kayak gitu Jadi audisi yang sebelumnya gak ada Gak ada Nyanyinya ya Pukalisnya gak ada nih Yang Finalnya Final round ya Final roundnya Final roundnya Ada Ada Lebih ini aja Kayak Wih Gue gak boleh salah nih Bener Kayak gitu 4 drummer Enak muda semua nih Kayak gue tau salah satu Akhirnya pas Banyak kok Jangan kayak gitu ban Jadi nanti gue Tidak ada masalah Emang Emang gitu ya Kalau podcast harus hati-hati ya Karena Iya Tapi salah satunya Sekarang misalnya Gue pernah beberapa kali gak bisa Di Noah Yang gantiin dia Iqbal Maruli namanya Anak Bandung Anak Bandung Sampai sekarang gue masih kenal juga Jadi kalau misalnya gue gak bisa Itu ke Iqbal Oke Yaudah akhirnya dari empat ini Ntar di kontek ya Hasilnya Kayak gitu Dua hari tuh Dua hari gak bisa tidur Gak bisa makan Akhirnya Di kontek Tiba-tiba Yuk ya selamat datang Kayak gitu kan Oke Welcome Udah Dari situ ya Sampai sekarang Jadi orang tuh sering dari dulu Adicional tetap Ya apapun itu namanya Sebenernya sama kok Di Noah Dan di penyanyi lainnya Betul Itu gue adalah session player Adicional player Artinya freelance Kayak gitu kan Cuman mungkin Ya di Noah Karena brandnya kuat banget Fansnya banyak Gue bawa drum sendiri Di sana Jadi kayak Yang banyak bilang seperti itu Adicional tetap Apapun itu namanya Ya Ya sama aja kok Sebenernya Alhamdulillah tantangannya itu Bang Kalau di band ini Kalau misalkan lu sebagai session Latihan 3 jam cukup Kalau di Noah mungkin harus seharian Atau at least 1 shift itu 6 jam Karena Kita bukan cuman Mikirin aransemen ya Dimik dari lagu per lagu Kayak gimana Kayak gitu Beda sih Beda Ini pengalaman yang seru buat gue Terkadang capek juga gitu Capek Wah lama ya latihannya Cuman ya Seluruh aja Alhamdulillah gue dikasih kesempatan Untuk Sebagai musisi Sebagai drummer Yang ada di dua dunia nih Dunia session Dan dunia band Jauh berbeda Berbeda sekali Jauh-jauh banget Jangan samain Jadi kayak Gue nge-switch Tiba-tiba siang gue latihan Sebagai session drummer Misalkan Agnes atau Afgan Atau siapapun itu Tiba-tiba malam harus latihan Lu nge-switch Switch lagi Dari permainan Dari setup Dari suasana Lingkungan Dari cara komunikasi juga Gak bisa tuh Eh kayak gini-gini Gak bisa Gue Ya Personil duluan Apa gitu Ntar kalau gue punya ide Harus tau timing Kapan gue Ngekomunikasikannya Lu tau lah Lu pernah sama dewa kan Dewa lagi Wah kalau dewa Aku sih diem aja Daripada Aku diusir Gokil Jadi ya Itu yang gue liat Dari lu Dari dulu Determinasinya Tinggi sekali Terhadap musik Terhadap Apapun yang dia kerjakan Nah ini Sebelum Dikit lagi ya Dikit lagi udah mau habis Ada durasinya Disitu ya Gue mau nanya Lu kan lumayan deket banget Sama orang tua lu Kedua orang tua lu Nah Apa ya Apa ya gue bilangnya Peran orang tua Di dalam hidup lu tuh Sebesar apa sih Maksudnya dalam artian Lu tipe yang Apapun akan gue lakuin nih Buat mereka berdua Lu tipe yang gitu gak sih Iya Iya semuanya kayak gitu gak sih Iya sih Cuman gini Gue sangat beruntung Punya orang tua yang support Yes Gue di musik Ya Gue inget tuh Waktu mau lulus SMA Kalau mau berkarir di musik Ya jangan di Banjarmasin Ke Jakarta Wah gue diusir nih Ya maksudnya diusir Dalam Apa ya Hal positif ya Lo berantau dong Ya kesana Padahal gue anak tunggal Ban Yes Gue anak tunggal Gue anak satu-satunya Jadi kayak Ya harus ke Jakarta Ngapain main musik disana Gak jadi apa-apa Mungkin kalau gue di Bandung Masih bisa kali ya Ya Kan banyak musisi juga di Bandung Yang berkarir Ya sebagai musik Sebagai produser Sebagai musik director Bahkan session ada yang dari Bandung Kata Iqbal kemarin Bahkan dari Jogja Gitu loh Yes Gue di Banjarmasin Naik pesawat dulu Mulatihan Pulang pergi Gitu Gak bisa Jadi Harus di Jakarta Jadi mereka support banget Nah Mungkin karena Saking besarnya Support mereka Gue yang kayak sekarang Punya tanggung jawab besar Cuman ya Sampai sekarang Gue gak pernah ngerasa Gue dituntut apa-apa Kayak gitu Betul Itu gue melihat sekali sih Maksudnya Kayak Rio Mau kuliah Karena memang dia mau Dia mau nyelesain apa S Gue udah Alhamdulillah udah Beres S2 S2 Itu karena lo emang Yang pengen nyelesain kan Karena Kalau S1 gue gini Kalau S1 gue kewajiban Nyokap bilang Terserah main musik apa Dan segala macam Tapi kuliah kalau bisa Dijalanin juga Betul Beres lah S1 6 tahun itu 6 tahun yang seharusnya 4 tahun Kalau S2 Murni keinginan gue sih Nah iya Gue Dia sempat Bilang itu Maksudnya Gue walaupun main musik Tapi gue tetap pengen Ngejar Ngejar Ini sih Apa namanya Kayak pendidikan formal gue Kalau S2 enggak sebenarnya Ben Gue udah mau gantung Ngestik sebenarnya Nah iya Itu dia sempat Gue kalau gak salah Lo masih di rumcin ya Itu yang kita Eh udah cabut ya Enggak udah cabut Enggak sebenarnya ini Gue gak pernah Jadi gini Gue sempat ngerasa Down aja Bukan down sih Kayak Di musik gue Mau ngapain Kayak gitu Gue mau kerja deh Kan gue Lu tau gue orangnya Iya Pokoknya Enggak Bingung gitu Padahal semuanya Dia bisa semua gitu Cuman karena bisa semua itu Jadi kayak jadi Ini gue mau apa dulu ya Karena gini Waktu itu belum ada bisnis lain Selain main musik Yes Gue mau sampai kapan Gue mau sampai tua Lu aja main musik Ya Akhirnya gue Karena nilai S1 Gue jelek banget Iya Gue mau kuliah S2 Mau memperbaiki Jadi gini Alasan gue kuliah S2 Memperbaiki nilai gue Supaya biasa gue ngelamar kerjaan Udah mau kayak gitu Gue udah mau Gue mau ngelamar di perusahaan ini Di perusahaan ini Udah gitu Wow Pas gue lagi main musik ya Terjadilah kuliah S2 Bahkan udah main sama Noah loh Jadi di S2 Iya Gue sempet ada satu momen gitu Lu cerita Gimana nih ya Kalau pas lagi ada Ini Noah Mana gue mesti Taip banget lagi Jadwal kuliahnya Alhamdulillah Walaupun dengan berdarah-darah ya Itu masa-masa kuliah S2 Dalam masa-masa gue Tidur tuh 5 jam 6 jam gitu Kuliahnya juga gak Gak bercanda ya Kuliahnya serius banget Dan susah kayak gitu Masuk aja susah Alhamdulillah Beres Tapi ya gitu Sekarang Karena kuliah S2 gue bisnis Jadi gue lebih mengenal lagi kan Oh Dunia Oh ternyata Salah nih alasan gue Kuliah S2 bisnis adalah Mau ngelamar kerja Nah di kuliah gue itu Gue digeber untuk jadi entrepreneur Kayak gitu loh Justru kayak Lu harus punya Lu create Lu jangan ngelamar kerja Tapi lu membuat Buat Betul Membuat lapangan pekerjaan Betul Makanya kayak Alhamdulillah Gini Bokam nyokap tuh masih Terus support Lu liat sedikit ini Bukan berarti gue nih beli Pake duit gue semua ya Gue disupport sama mereka Banyak lah Betul Ini bagus Ngaku Gak kayak Aferi ya Bilang Dari session Gak mungkin lu Ini ngaku Kalau dia ngaku ya Iya Gak mungkin Gue harus nanti Dari bahan Pasti sama orang tua Nah cuman ketika Gini Ketika lu disupport Orang tua Pasti kan ada perasaan Tanggung jawab Yang jadi pertanyaan Lu bisa nerusin Gak ternyata nerusin Bisnis itu Gak segampang Itu men Kayak gitu Gue ngebayang Contoh kayak studio ini deh Kan gue tau Tadi siapa mau beli Bahkan ada beberapa artis Yang mau beli Kayak gitu loh Yes Gue mikirin sekarang Kalau dia yang pegang tuh Bisa ya Lu aja gak tau Masalah studio ini apa aja Kayak gitu kan Ada masalah dari Masalah kecil sampai masalah Lo gak tau Gue setelah setahun Ngejalain Gue tau kayak gitu Wow ternyata Berat juga ya Akhirnya gue ngobrol Sama kayak Gue ngobrol sama Bonar Juga punya studio Welcome katanya Bakal banyak kejutan-kejutan Emang bener men Bener ya Bener Bener Ya gue punya karyawan Sekarang Belum nyampe 10 Gimana orang punya karyawan 100 Kayak gitu loh Nah cuman gue Gue seneng aja ketika Gue punya Punya sesuatu Punya bisnis Orang kerja sama gue Gue gaji kayak Wah gue membantu mereka Kayak gitu Jadi memang cita-cita gue Setelah pas dulu S2 Oke gue memutuskan Untuk tidak Melamar pekerjaan Gue punya bisnis Dan Insya Allah Gue kembangkan terus Ya gitu Sampai sekarang Makanya gini Kalau dulu kan gue Switch ya Jadi punya ini Gue stop Akhirnya punya ini Kalau sekarang gue lebih Apa yang gue jalanin Gue tambah gitu loh Oke Gue tambah terus Gue tambah terus Gue tambah terus Tapi kalau memang gue tutup Gue Basis gue gue tutup Artinya ini Udah merugi nih Ya Kalau gue lanjutin Nama pencet Mending di stop dulu Stop ya Gue buka ini Kayak gitu loh Oke Kayak gitu Gitu aja sih Wow Ini gue Tadinya niatnya Mau Mau wancari drummer Ternyata gue Jadinya Jadi ada ilmu baru lagi Bahwa dia gak cuman mikirin Ya gak cuman mikirin Musik juga Maksudnya banyak hal yang dipikirin Salah satunya Tapi semuanya masih berhubungan dengan musik Ya Semuanya berhubungan dengan musik ya Gue sekarang Ini studio Terus gue bikin Studio rekaman Dan segala macam Memfasilitasi Musisi Kayak gitu Ya pengennya disitu sih Jadi rootnya tetap musik Ya gue berbisnis dalam disitu Betul Oke Ini terakhir nih Terakhir Lu mau jadi apa sih Yoke Pada akhirnya nih Sekarang Dan apa pesan-pesan lu Buat temen-temen Musisi yang mungkin pengen Ya pengen bisnis juga Atau apa gitu Mau jadi apa nih maksudnya Iya maksudnya Di saat sekarang ini Lu pengen Pengen tetap Lu tetap jadi musisi Sambil ngejalanin bisnis Atau nantinya lu mungkin Bisnis doang Musisinya As a session lu Tinggalin lu tetap kerja Bisnis tapi di dunia musik juga Begini Sekarang Kalau lu lihat Temen-temen yang latensi ini Kan temen-temen musisi kita juga Ya Jadi kayak ternyata Alhamdulillah Lingkungan session Lingkungan pekerjaan gue Sebagai musisi Itu relate sama Customer gue Ya Bener That's why kayak Oh Akhirnya ketemu nih Benang-benangnya nih Jadi Kalau boleh dibilang Ya gue gak akan tinggalin dunia musik gue Oke Karena dari dunia musik Gue bisa Tarik nih Bisa-bisa-bisa-bisa Relasi itu kan relasi gue Contoh kayak gini Studio rekaman Di belakang mau jadi Ntar lagi Insya Allah Dalam berapa bulan Temen-temen gue Yang temen musik Kayak Lu mau take vocal Tempat gue aja ya Kayak gitu Ntar Discoon lah Apa-apa Kayak gitu Kan ini Betul Berhubungan Kayak gitu loh Terus temen-temen Di lingkungan musik Juga Ada yang IO-IO Yang segala macam Eh lu Kan terbatas nih Masih Lu bikin event virtual Di studio udah bisa ya Kayak gitu Ntar jadi Lu bisa Ini semuanya Tarik semuanya Terbentuk lah tuh Ekosistem Ekosistem Yang saling Berkesinambungan Oke Jadi itu ya Jadi gue jalanin Gue akan tetap terus Jadi musisi Dan gue Berbisnis Di Di musik juga Oke Pesan lu apa sih Buat temen-temen Yang Mau ngapain aja Mau main musik Sambil berbisnis Atau Mau nge-session Pesan lu apa Buat Pesan gue adalah Gini Stay hungry ya Stay foolish Kayak gitu Jadi Jangan pernah merasa puas Jadilah orang yang selalu Kelaperan dengan Ilmu pengetahuan Apalagi gini nih Penting banget sekarang men Masalah teknologi Parah Teknologi sekarang cepat banget Apa yang kita lakukan sekarang adalah Bentuk inovasi dari teknologi Kayak kita bikin podcast Kayak kita bikin ini Dan segala macem Contoh lu sebagai drummer Apa hubungannya drummer sama teknologi Ya update banget Kayak gitu loh Banyak sekali Apapun di Contoh di dunia rekaman Lu update sama peralatan-peralatan Apa Rekaman yang sekarang Oh ternyata Sekarang semuanya udah bisa dikerjain Dengan komputer Jadi itu penting banget Jadi Kan kita mau Gini Covid pandemi ini kan Sebenarnya mengarahkan kita Ke industri 4.0 Semuanya serba Internet of things Mau dari musik Mau sampai Gue lihat kemarin Ayam juga dibikin apartemen Apartment ayam ke atas Dengan pakai wifi Jadi dibisa Jadi gini Jadi gini Mbak Kalau dulu Ini kita jadi Tapi ini masih Berhubungan ya Buktinya kayak Contoh deh Peternakan Apa hubungannya sama internet Ya tadi Kalau misalkan orang punya lahan segini Kan artinya dia cuma bisa segini Ayam misalkan seribu nih Sekarang dengan lahan segini Bisa lima ribu Dibikin ke atas Oke Jadi kayak apartemen itu Jadi dibikin ke atas Jadi ayamnya ini Bertingkat gitu Terus makan minumnya gimana Jadi dipakaian selang Jadi pakai internet Jadi misalkan Dia bikin tuh Sejam sekali Airnya keluar Jadi dimain disitu Jadi gak perlu tuh Lu ngasih Air kesana-kesana Dan segala macam Nah itu kan bentuk Inovasi teknologi Musik juga kayak gini Kayak podcast deh Kayak gitu Sekarang Kayak kemarin contohnya Kayak Ada satu produsen Apa Alat musik Dia mau training salesnya Untuk musik gak bisa ketemu Yaudah Lu kayak gini kan bisa nih Iya Lu mau Via Zoom Mau apa Sekarang bahkan rekaman juga Asli Lu rekaman kalau dulu Kita mesti ke studio Sekarang Ya udah lu ini aja Lu online aja Ke gue Gue take Sampai bisa masuk Jadi ikutin perkembangan teknologi Karena kalau musisi gak ngikutin teknologi Kalau kata gue bakal tertinggal Kalau lu cuma ngandelin skill lu doang Ketinggalan Pasti Pasti Jadi lu Saya update terus sama Teknologi yang berkembang sekarang Oke Kayak gitu Ya anjir ini Bener sih Daging semua nih Yang diobrol Harusnya tadi cuma bentar Jadi lama Jadi seru nih Ini kita sempat Ngejo gak ya Sempat lah Sempat lah Ya dua take lah Oke so Terima kasih banyak Rio Alif Salam buat bokap nyokap Buat istri juga Sehat Pokoknya Apa ya Yang terbaik lah Buat lu So Abis ini kita mau ngejam Lagunya apa Nanti liatnya mudah-mudahan Sempat ya Mudah-mudahan tapi So Terima kasih sekali lagi Rio Alif Terima kasih Studio AB Yang sudah memfasilitasi ini Ini apa nama programnya? Cigi Toje Vlog Sharing Harusnya ada cuman Gue kurang prepare banget memang ya So Terima kasih Rio Alif See ya Da Da